Kirsa meski kasus pandemi COVID-19 terus meningkat, masih saja ada orang berhura-hura. Salah satunya di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sejumlah orang berjaring razia di kafe-kafe dan pondok-pondok yang kerap digunakan untuk aksi mesum. Begitu mengetahui petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan razia, sejumlah pengunjung kafe pondok tenda biru lari berhamburan. Lokasi yang disisir petugas ini berada di objek wisata Tor Simar Sayang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pondok-pondok tersebut kerap digunakan pasangan muda-mudi untuk melakukan perbuatan tidak senono. Satu pasangan remaja yang tidak sempat melarikan diri dalam razia itu langsung diangkut aparat dari dalam pondok ke mobil truk Satpol PP. Petugas langsung melakukan pemeriksaan identitas pasangan muda-mudi ini. Dan sudah bisa diduga, dari pemeriksaan tersebut mereka ini diketahui bukan pasangan suami-istri. Petugas menciduk mereka dari dalam pondok tenda biru tersebut karena diduga hendak berbuat mesum dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sejumlah pasangan yang terjaring razia langsung digelandang ke kantor Satpol PP Kota Padang Sidempuan untuk dilakukan pendataan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja setempat, Ali Ibrahim Dali Mute mengatakan, dari hasil operasi justisi pencegahan pandemi COVID-19, petugas mengamankan sebanyak 15 pasangan. Mereka terjaring operasi di sejumlah kafe tenda biru, di Jalan Baru dan lokasi wisata Tor Simarsayang. Tidak selanjutnya kepada yang terjaring ini, kita menunggu orang tua yang terjaring tersebut. Sejumlah pasangan yang terjaring operasi akan dilakukan pembinaan sebelum dipulangkan pada pihak keluarga mereka. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Deddy Herianto, TV One, mengabarkan.